Halo Halo guys balik lagi sama guen game ya sini waktunya kita nyobain salinas baru oke salinasnya skillnya baru sampai S12 ya belum terlalu banyak BB yang blackball SSR yang gua simpan kemarin cuman ada 11 jadinya baru 12 life baru sampai level 12 dan ini belum gue di LB sama sekali jadi kita bakal tes sekot apa sih salinas ini kalau belum di LB dan nanti kebakalan kita bandingin ke mungkin besok atau lusa karena besok sama lusa itu ada untuk LB nya pemain non-jepang hijau ya jadi ya untuk apa untuk video yang setelah di LB tunggu ditunggu aja nanti oke dan juga di sini gua ganti salah satu skillnya santana gua yang awalnya punya tiga shot yaitu skill S nya yang utama yang gak pernah gua pakai skill A nya yang selalu gua pakai sama skill C skill C nah skill C nya gua hapus gua ganti jadi santana turn jadi sekarang santana gua bisa nge dribble juga kita lihat apakah word untuk untuk lb-an gua ya untuk lb-an gua pokok word atau enggak oke lawan Guus patai FC lumit woi ini gua mainnya sebelum Subasakab ya Wow uh satu trigger doang keren apakah ini buat nggak tahu juga sih soalnya boleh digunakan pertama obat kayaknya waduh-waduh 10 gila tekan 50.000 untuk sebab langsung sutanya nanti tahu dah berdua karena gua udah ada dua striker sekarang Masao sama santana kalau sebelumnya kan gua selalu pakai pakai santana doang kan sekarang udah pakai dua jadi ini enggak masalah buat gua untuk untuk agak-agak apa-agak ngorbanin staminanya santana dia ada tekel sebenarnya tapi kita coba gini aja ini pasti ngeburuk kalau lewat ya syukur kalau enggak lewat ya udah Aduh terikat aku ketika siaran kalau tidak kritikal lewatnya waduh ga kena gila gak kena lu hahaha bahwa harus gue lb teksternya si sester hai 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 ngasih ngomong kena kemungkinan besar meskip ini hai hai oh life shoot wawah tapi kayaknya kena-kena di misugi soalnya ini tempat yuk kena di misugi karena momentumnya udah berkurang banget di Aduh, kena ini Oh, gak kena, set Oke, gak kena si Masa apa? Masa begitu ya Kita coba tesan tanatan lagi Kena, apa? Lewat apa enggak Nice Oke, nice Lewat berarti Berarti menurut gue Watt Kalau musuh nge-block ya Kalau musuh pinter Apa? Militekel ya Udahlah Pasti kena gitu Boleh, kain bro Shooter Oh, kritikal Ya, ini bot sih Tapi, gak masalah Wah, kenal Ah, kritikal-kritikal Astaga Tiap Engasalinya kritikal gitu Gak suka Oke, sip Aduh, gak nyala lo Aduh, gak nyala Ini, ini tekelnya belum gue LB serikat Baru blocknya doang Aduh Tidak Lewat lo Sini Si bunaknya Waduh Katanya, si subasanya Menyerang terus ya Tidak lagi Sama menunggu Sugi Boros banget ya Oke Ini aku Kuda Aduh 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 Sialan Pedrig Astaga Karena ini bot Kemungkinannya Dribble Atau Out Ataupun Want Atau Ngepas Sini Ajar aja Udah Aduh Kurang maju Situ Halo Kurang maju Ini Kita coba Pas udah Sampai Masa Seorang maju Bersang Nah Masalahnya Sini Sini 18.000 Ini Udah LB Max Di Shot Power Aduh Kena Gila Gila Ambil Ambil Selesai 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 Belum Keluar Selesai Selesai Lahan Soalnya Jadi Jarang Nges Pampatnya Hmm Adalah Baru Ini Gua Kasih Satu Kami Den Kecuali Si Itu Si Schneider Kalau Schneider Gua Masih Ngeblox Gua Dah Amat Ya Walaupun Bekan Sebuah Sakap Tetap Pengen Menang enggak Hai tempat tempat oke Aduh bagus way by aduh sebetul-betul kalau dengan sebaik sudah bisa turi bucoy gila oke bener-bener nasional Hai umur Bu sama Google enggak kiri seharusnya ke musuh-musuh yang neste terdiatnya kayak nyaki timbang Dir hai 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 akhir-akhir kebetulan sebenarnya gue bingung sih mau masukin skill S nya atau enggak soalnya kalau skill S nya bisa gua naikin Aduh ambil resiko enggak ya stamina nya lumayan beda jauh soalnya coba aja deh jangan tinggal jangan tinggal oke utuh buat ya kalau bukan buat dia apa dia pasti ngelihat kebiasaan gue tekel langsung Aduh menang critical dong Aduh putih putih-putih bersihkan uh setiunya lalu Astaga pas error aja yang safety zone tadi benerin klap-klap ntar kalau di gua di gua aja setiunya mati ntar siang-siang hai 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 dia lepas ke belakang kita kelas Wih nggak kena gila Aduh Pierre pernah kenalah saya lawan batu segini ya buatnya merah itu gigi-gigil bahwa jangan salah tapi hai 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 merah sini-sini-sini-sini-sini bantu aja dah Aduh dengan blog pagi itu gua itu biasa masa ini gua lb-nya emang ada radaan ya gua eh maksudnya short power pasti ah duh duuh di luar Hai 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 coba lewat ya the yuh Oke dia clear has kalau mati dong setiapnya Astaga berarti yang tadi juga on itu baru oke mati sebelumnya hingga gila-gila-gila Aduh Godzo Godzo emang Godzo banget gila-gila Aduh gila tuh guna gua sampai habis namun nanya loh temen-temen ayolah Astaga ah gak ada gunanya cuy ada gunanya aso dia ngeset dia ngeset bagus gue jadi bisa lihat statusnya sih ini siapa Oke kena standphone juga tapi kalau gua pasti berisiko banget hehehe dan lucu 267 sebenarnya berkurang lagi sih kena standphone nya ya ya setelah 20.000 punch casenya 18.000 kita coba biarin komputer yang menurut komputer lebih tahu oh di depan sang dia ya lumayan lumayan tinggi ya 20.000 punchnya eh ininya ini gimana goling coba babak-babak tambahan gue enggak ada striker ini malah hanya kalau lihat dari staminanya udah ada moket sih oke masih jangset jatuh aja jadi kalau menurut gue sih yang punya santana DF menurut gue cocok-cocok aja sih dikasih dribble asalkan kalian eh mengapa namanya tuh nge-lb nya dribble juga ada kalau kalian udah kadung dribblenya short power eh apa itu short power eh apa namanya pas sama teknik kalau menurut gue jangan sih kalau mending ya udah fokus di want to nya aja misalkan kalian ada want to yang ah jadinya A80 lumayan tebangnya tuh kalau pakai yang S ya udah pakai saja tapi yang saran gua naikin juga yang menyebarasi futbol itu kan naikin juga paling tidak jadi S level lima lagi tuh dia mau setengah haris ternyata hai 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 gila itu pasti enggak cukup tangan Oh ya jadi salinesnya mentoknya Rp20.000 sebenarnya kemarin udah gue coba sih udah gue coba dan kalau waktu dalam kotak penalti itu eh cuman bisa berapa jenengah Rp17.000 doang pasnya Hai apakah worth it untuk kalian gacha misalkan yang belum gacha ya dan masih kepikiran dan kebetulan kalian pemain hijau apakah worth it untuk gacha kalau mau kasih worth it banget ya mungkin bagi beberapa orang bakal bilang buat kalau kalian dapat itu kan ya ya pastilah siapa yang nggak bakal bilang gitu tapi menurut gua worth untuk digacha karena paling tidak ini bukan gachanya Pierre dimana kalau yang kayak Pierre bahkan kalian pakai 150 DB belum belum tentu kalian dapat SSR gitu loh Hai sedangkan kalau ini 120 DB udah pasti minimal satu SSR kalau kalian lak laksek banget ya kemungkinan besar lu dapat lebih jadi gitu untuk salinas eh untuk skillnya ya untuk skillnya menurut gua sih misalkan kalian mau lb-nya campur aduk jadi catchnya kalian naikin juga terus pasnya naikin juga terus power yang dinaikin ya kalau menurut gua agak gimana gitu sih sebenernya tapi misalkan kalian emang mau kayak gitu enggak masalah nah kalian bisa naikin ini one-handed catchnya kalian naikin kan hendaknya kalian naikin sampai a-80 atau misalkan kalian sebelumnya pakai muller sama green zone misalnya misalkan kalian kalian udah udah punya green zone nah mulernya udah a-80 green zone nya udah a-80 juga nah ya udah yang muler ini kalian a-80 nya pindah ke salinas juga bisa gitu tetapi karena gua cuman ada dua keeper ini jadinya nggak mungkin dong karena si muler juga kalau gua pakai es terus bakal mat mokat juga gitu kan kalau sisa linas eh gua pakai es terus dia masih hemat dia bisa sampai empat kali empat kali 4 kali spesial skill di normal alias tanpa full power jadi sedangkan si muler kalau kalau muler cuma dua kali doang dua kali udah terus selanjutnya ya gua harus full power kalau nggak full power udah habis pasti kebobolan gitu tapi kalau sisa linas masih enggak itu kenapa ya emang-emang beresiko beresiko banget pakai skill punch bisa jadi striker musuh yang ngambil gitu kan nah terus gimana dong namanya ngatasinya kalau dari pengalaman gua itu gua pasti lb speed dari defender misal kayak si misugi ini gua lb-nya nah gua gua lb-nya lumayan rata kalau si misugi ini kenapa karena misugi ini emang yang paling bagus di bloknya ya udah pasti gitu kan tapi kalau gua ngeliat di fisikalnya dia rata fisikalnya rata terus tekel sama interceptnya hampir rata lah bisa bilang hampir sama nah gua juga jadiin dia salah satu defensive yang bisa ngepass jadi gua gua otomatis perlu up upgrade pasnya dong of course gitu kan terus ngeliat pemain-pemain sekarang yang bisa want to gua of course update interceptnya terus banyak pemain-pemain yang bisa tekel nah kebetulan tekel gua skill skillnya rank S dan kalau lawan rank A selama gua selama non-critical ya non-critical mau A80 sekalipun masih bisa kena kalau eh kecuali statsnya bisa beda sampai bedanya sampai berapa ya beda sampai 2000 atau 3000 lebih tinggi daripada tekel gua nah itu masih ada apa eh saya ingat gua kadang kena kadang juga enggak tapi di mayoritas enggak tapi kalau dribblinya di bawah gua mau itu A80 sekalipun pasti kena enggak dari pengalaman gua sih ya dan itu non-critical nah kalau blok udah pasti gua utamain karena skill bloknya yang apa eh sorry stats bloknya yang paling bagus gitu kan gua sampai upgrade sampai berapa ini 22 nah kenapa kok berhenti di 13 karena eh eh kalau kalian lihat di apa di channelnya BTV dia udah ngejelasin eh orangnya eh hal-hal tersembunyi di limit break itu semakin lama kamu limit break yang yang mana kalau sampai 25 itu sampai 1000 poin itu bakalan berkurang terus dan yang nggak berkurang cuman ada beberapa atau cuman satu ya lupa gua eh pokoknya sengit gua yang nggak berkurang itu dari 12 ke 13 jadi 12 ke 13 itu sangat worth it di atas itu ya disesuaikan aja dan dua-dua ini salah satunya yang berkurangnya cuman satu kalau nggak salah berkurang cuman satu jadi itu kenapa gua stopnya di 22 dan sisanya t-13 ya ini untuk LBN gua karena gua pakainya seperti itu guys tapi kalau kalian cuman pakai misugini cuman blok-blok-blok aja ya udah bloknya 25 powernya 25 of course gitu kan misalkan dan misalkan kalian mau ratain di apa namanya ratain sisanya kayak gua ini ya nggak masalah yang penting eh pasnya nggak usah berarti masukin ke power ada lebih satu poin satu poin udah sembarang dimana misalkan kalian mau bloknya IG gitu Oh kalau gue kurang sih ini kurangi Oh ini misalkan interceptnya ya intercept intercept yang misugii jujur aja agak kurang sih intercept yang misugii tuh bisa kalian bah ya bisa kalian kurangi 3 ini jadi 10 doang masukin ini ke blok 25 terus 13 ini masukin ke power 12 nya satunya bisa kalian masukin ke tekel bisa juga bisa kayak gitu ataupun masukin ke intercept juga jadi interceptnya jadi 11 gitu kalau nah kalau santana gua gua emang enggak lbd dribble tapi gua lbd sweet jadi itu kenapa masih worth it untuk gua masukin dribble ya tit itu kalau pendapat dari gua sendiri ya kecuali kalian udah fokusnya di shot pas power teknik ya udah jangan kasih dribble sama sekali kalau kalian mau kasih intercept masih worth it karena tekniknya kalian naikin gitu kan nah gitu oke di sini mungkin kalian lihat ya shotnya cuman 24 kan powernya cuman 24 gua disini waktu itu pengen maksimalin lbd santana jadi gua nggak pengen bukan nggak pengen dia op bukan nggak pengen dia jadi op tapi gua nggak pengen ada poin yang terlalu banyak terbuang dan kalau gua ngeliat dari listnya yang ada di betv itu dari 23 ke 24 itu turunnya masih gak terlalu banyak tapi dari 24 ke 25 itu turunnya lumayan banyak jadi itu kenapa gua stop aja di 24 nah sisanya gua masukin ke speed pada saat itu gitu dan 19 ini juga salah satu angka yang bagus 1913 24 itu salah satu angka yang bagus kalau speednya kenapa sampai 20 ya udah ini tanggung aja sih waktu itu ada satu poin gua bingung mau masukin ke pas apa ke speed atau petek teknik gitu kan ya udahlah di speed aja biar 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 santanya bisa ngebut jalannya gitu kan ya gitu kalau menurut gua terus kalau Masao mungkin Masao nya ini mungkin menurut kalian agak aneh sih nah disini ya shotnya shotnya 25 pasnya 25 speednya 25 lah ngapain bang eh ngerti ngerti sih lu kasih diri beli gitu kan lu kasih diri belu kasih want to nah terus buat apaan di speednya kenapa nggak 13 13 13 gitu kan semua kan nah kenapa kayak gini karena jujur aja dribble nya ini gua lebih ke arah nipu nipu musuh selama gua selama musuh nggak ada want to eh sorry nggak ada intercept gua 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 lebih milih intercept kalau musuh ada intercept nah itu kemungkinan besar gua pakai dribble nya biar pertama hemat stamina daripada gua want to tapi kena gitu loh itu buang 320 stamina kan kalau dribble gua 155 nggak terlalu buang stamina tapi kalau lewat itu bagus nah kenapa cuma di speednya kenapa nggak dribble nya nah eh gua udah nyobain Masao ini tanpa di limit break eh sorry di limit break short power doang sisanya belum sama sekali itu gua ngeliat Masao ini lama banget mau sampai ke depan sedangkan sester gua udah nunggu di belakang mau ngepas dan dan saat itu gua mikir lah ini ini Masao kan lebih ke arah target men kan kalau gua harus want to dulu atau kalau harus dribble dulu bakal buang banyak stamina sedangkan skill low low dan highball nya itu udah itu udah buang stamina kita kan 385 320 emang enggak terlalu besar tapi menurut gua udah buang stamina gitu loh jadi itu kenapa kalau dari gua sendiri mending gua naikin full di speednya aja biar dia agak ada kencangan dikit lah larinya ke depan gitu loh ya itu kalau pendapat gua sih ya gitu itu mirip banget sama ini ini santana wc gua nah ini dia dia itu emang speednya lebih bagus daripada si Masao tapi dari yang gua coba tuh si santana ini lama banget sampai ke depan putih itu udah gua taruh tengah itu udah lama banget sampai sampai gua kesel sendiri jadinya ya daripada 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 gitu kan ya jadi intinya gitu untuk pemain ya siapa lagi ya ya misalkan kayak bundak ini kan eh kalian bisa lihat dari start dari statusnya aja ya intercept dan tekniknya itu busuk banget jujur aja itu busuk banget busuk banget jadi itu kenapa udah fokus aja di tekel blok sama speed power jadi biar tekelnya mantep sama bloknya paling tidak bisa ngeblok bisa ngeblok ataupun eh misalkan gagal bloku udah 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 pasti stand form gitu kan gitu kalau siapa lagi nah cester cester ini gua masih galau sebenarnya gua baru pas sama teknik doang karena dia masih gunanya di itu doang nah gua pengen dia jadi salah satu defender gua juga nah terus gimana ya mungkin yang udah pakai cester punya saran jujur aja gue bingung karena eh dia buat AM yang ngejaga bola di tengah itu juga lumayan tuh misalkan musuh mau dribble gua tekel kadang kadang-kadang bisa kena kalau dribblenya jelek musuhnya nah dan teks intercept dia itu bisa 15.000 normal tanpa limit break kalau enggak namanya kalau tekelnya bisa 12.000 atau 11.000 gitu kalau gua naikin 1000 kan bisa lumayan bisa naik paling tidak bisa naik sampai 2000 bahkan kemungkinan 2000 sampai 3000-an bisa sampai mungkin eh 13.000 tekelnya untuk interceptnya mungkin 17.000 lah 17.000 lah gitu kalau bergabat eh gue pengennya sih kayak gitu tapi gue juga nggak tahu ya kita bisa lihat aja nanti eh cester ini gua buat kayak gimana karena dia bisa jadi salah satu AM yang hadang-hadang eh DM musuh buat ngepas ataupun buat nge-dribble bahkan karena DM sekarang banyak loh yang bisa nge-dribble dribble kayak si Matsuyama bahkan si Kats ini udah ada dribblenya gitu loh bahkan si AW ini ini si AW ini bisa 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 dribble bahkan AW DF pun bisa nge-dribble gitu kan jadi menurut gua eh AM sekarang itu wajib punya salah satu skill defense kalau memang nggak ada yaudah berarti dia full attack aja full attack gitu kayak misalkan eh mas kalau ini kan dia seinget gua ada sih skill defense nya tapi Aduh harus ngebuang harus ngebuang yang merah harus ngebuang yang merah ini eh eh kazuo sorry kazuo itu harus gua ngebuangan ini kalau nggak salah nah ini itu harus ngebuang ini waduh gimana ketemu ya apa skelep interception nya gitu sedangkan gua nggak punya kazuo merah lagi gitu jadi menurut gua kurang warit ya ini menurut gua sendiri ya ya gitu kalau si ini kan dia kan skill tag ya jadi terlalu pengaruh karena masalah gua juga tipe tak gitu mungkin gitu aja sih jadi ditunggu aja Oh ya BTW kalau muler muler nih muler 40% sih kemarin gua cobain itu pakai buffnya sisa linas berarti dia dapat 35% itu dia bisa sampai 19.700an pakai formasi ini ya pakai formasi ini yaitu sota amerika tax 5% bisa sampai 19.700an jadi yang kalau 35% mungkin mungkin bahkan bisa bisa sampai 19.000 ya mungkin lah ya aku juga nggak tahu karena hitung-hitunganku sih hitung-hitunganku kalau naiknya kalau naiknya disininya kan 5% daripada yang sebelumnya di pasifnya ini naiknya 5% gitu kan eh sorry di buffnya naik 5% terus di pasifnya kurangi 5% harusnya bisa sampai 19.000 kayak punya gua pas awal gitu jadi ya intinya gitu aja untuk ada cobain salinasnya sayang cuman cobain sekali doang salinasnya karena ya karena musuhnya bukan tipe spammer karena dia bot ya mungkin gitu aja eh mungkin kalian ada mau request mau gua nyobain siapa lagi mungkin tim biru gitu kan atau tim non-jepang tim non-jepang gua baru 24% sih Oh ya kemarin Bang Watin dapat naturiza mitos ya konteks konteks mantap mantap dia udah bisa buat tim non-jepang 27% loh mantep banget kan sedangkan gua baru 24% tapi ya hmm butuh keeper sih kalau gua sih kalau gua butuh keeper satu lagi non-jepang yang yang enggak muluk-muluk alias kayak sini kan dia kan bisa jalan sendiri gitu loh kalau simuler dia kan harus mulut-mulut dengan gua nyiapin pemain lainnya gitu kan jadi gitu teman jepang gua baru 24% kalian kalau kalian mau request ya silahkan atau ini tim lb tak perlu ini tim tim es full tapi seseranya enggak dapet buff enggak dapet sorry enggak dapet pasif sesuatu atau tim biru gua jadi mau request yang mana aja nanti gua buatin videonya match satu match lah kira-kira lah satu atau dua match lah gitu oke mungkin gitu aja bagi yang belum baca semoga beruntung semoga dapet yang dipengen ya yang paling penting itu semoga dapet yang dipengen maupun cuman dapat satu udah udah bersyukur aja dapat yang dipengen gitu kan kayak gue cuma dapat satu doang ini tapi bersyukur banget dikasihnya ini gitu daripada gua dikasihnya secara goza kayak kayak pas bener Cina Aduh itu itu kesel banget sih Oke mungkin gitu aja thank you yang udah menonton see you next video or next next livestream bye bye